Halo teman-teman, kembali lagi di channel RL Click Di video aku kali ini, kalau dilihat dari judulnya, dari thumbnailnya, pasti kalian udah tau kan aku mau ngapain Nah oke, kali ini aku mau sedikit review tentang panci listrik atau panci elektrik ya teman-teman Nah pada zaman sekarang itu banyak banget alat-alat yang mungkin sedikit meringankan pekerjaan rumah kita ya teman-teman Nah salah satunya yang unik itu ini, panci listrik atau panci elektrik Nah sebenernya kita wajib punya enggak sih? Oke tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita simak videonya Nah baiklah teman-teman, panci listrik yang aku punya seperti ini ya tampilannya Ini juga aku dapat dari saudara aku Nah aku pikir-pikir boleh juga nih di review ya teman-teman Ini sebenernya wajib punya enggak sih di rumah ya Nah oke tampilannya seperti ini dan dusnya maaf sekali udah aku buang ya teman-teman Nah jadi di dalamnya itu hanya terdapat satu buah kabel seperti ini Ini tuh untuk menghubungkan pancinya ke listrik ya teman-teman Jadi kita menggunakan kabel seperti ini Lalu disini ada kukusan Nah ini kita juga dapat kukusan dengan tutup kaca ya teman-teman Nah ini kita coba buka, dalamnya itu seperti ini kukusannya Nah ini bagus banget ya Dan tutupnya juga ada lubang uapnya ya teman-teman Dan dalam pancinya seperti ini ya Nah teman-teman panci ini tuh menurut aku multifungsi banget ya Disini tuh bisa menggoreng atau merebus Nah tinggal ditutup seperti ini Pakai tutupnya Dan kalau mau mengukus kita tinggal pakai kukusannya yang sudah disediakan Nah ini tinggal tutup seperti ini Ini tuh sangat praktis sekali ya teman-teman Kita bisa merebus sesuatu di bawahnya dan di atasnya bisa Sekali yang mengukus itu bisa banget ya teman-teman Nah lalu lanjut kita ke bawah sini Disini ada pengaturan untuk kita menyalakan atau mematikan Dan kita bisa atur tingkat panasnya ya teman-teman Dan sebelumnya mohon maaf disini tulisannya sudah sedikit hilang Karena ini mungkin kena minyak atau sering dicuci ya teman-teman Nah ini tombol off itu untuk mematikan Dan low untuk tingkat sedang tingkat panasnya ya teman-teman Dan disini ada high High itu tingkat paling panas ya teman-teman Dan yang terakhir disini ada hot pot Hot pot itu untuk agar makanan di dalam panci ini tetap hangat ya teman-teman Nah disamping sini terdapat lampu ya teman-teman Jadi jika pancinya dihidupkan Lampunya otomatis menyala Dan cara menyalakannya cukup mudah Tinggal putar ke kanan Dan kita bisa atur tingkat panasnya ya teman-teman Kita mau tingkat panasnya low atau high Low itu rendah dan high itu paling tinggi Dan untuk menghangatkan makanan Kita tinggal pilih hot pot ya teman-teman Jadi kita tinggal putar-putar seperti ini saja ya teman-teman Cukup mudah bukan Lalu kita ke bagian belakang Maaf sedikit kotor Ini tampak belakang seperti ini ya Disini terdapat colokan kabel ya teman-teman Jadi kita tinggal pasang aja kabelnya Kita masukkan ke pancinya Nah seperti ini ya teman-teman Lalu kita tinggal sambungkan kabelnya ke aliran listrik Nah disini Kenapa Boleh aku bilang ini tuh panci serba guna Dan kalian harus punya deh di rumah Khususnya untuk ibu-ibu Ibu-ibu muda atau Teteh-teteh Anak kosan Ini tuh sebenarnya wajib punya sih Karena ini tuh multifungsi banget Nah kita lihat Dalemnya sini Nah ini materialnya itu Dalemnya anti lengket ya teman-teman Jadi disini Kita bisa menggoreng Tanpa lengket-lengket Dan disini juga kita bisa ngerebus Kita bisa Masak sayur disini Dan aku pikir ini juga bisa Untuk memanggang ya teman-teman Tapi aku belum pernah coba Untuk memanggang Dan karena ini materialnya Anti lengket ya teman-teman Kita bisa memakainya Tanpa berkali-kali mencuci ya teman-teman Jadi misalnya kita Udah beres Masak ikan Nah lalu kita sisikan aja minyaknya Lalu kita lap Pakai tisu Dan misalnya kita mau langsung merebus Bisa banget ya teman-teman Karena ini anti lengket Atau bisa merebus dulu Lalu menggoreng bisa banget Kita tinggal lap aja pancinya Lalu kita pakai Untuk merebus Bisa banget ya teman-teman Nah saran sedikit ya teman-teman Untuk penggorengan Atau apapun itu Sepatulanya Diusahakan Jangan yang berbahan Stainless Atau yang tajam-tajam Ya teman-teman Karena sayang Takut mengelupas Atau apa Tapi aku Sejauh ini Pemakaian 6 bulan Ini belum mengelupas-ngelupas Atau Rusak Nah ini aku pakai Sepatula kayu Atau bisa juga Kalian bisa Menggunakan Sepatula Berbahan silikon Ya teman-teman Jadi jangan yang tajam-tajam Ini sayang banget Kalau rusak Ini susah banget Kayaknya Untuk memperbaikinya Atau bahkan Tidak bisa diperbaiki Sama sekali ya teman-teman Nah untuk mengukus Kita tinggal pasang Kukusannya Ini udah disediain Dari sananya Ini kita udah Dapat satu paket Dengan kukusannya Ini mudah banget Jadi Kita bisa Multifungsi Menggunakannya Jadi kita bisa Di bawahnya Merebus kentang Misalnya Dan di atasnya Kita mengukus Sesuatu Atau apapun Itu bisa banget ya teman-teman Aku sering melakukannya Seperti itu Jadi aku bisa Sekaligus merebus Dan mengukus Dan biasanya Pada saat memasak Aku pakai Tingkat panasnya Itu yang lau ya teman-teman Apalagi untuk Membuat bubur Itu harus banget Yang lau ya teman-teman Karena kalau Untuk yang haik itu Itu udah terlalu Kepanasan ya teman-teman Nah untuk Menggoreng pun Aku biasanya Pakai tingkat yang lau Karena kalau yang haik itu Minyaknya Suka nyiprat-nyiprat Gitu teman-teman Nah untuk yang haik itu Biasanya Aku gunakan Untuk merebus Atau mengukus saja Nah untuk panci ini Itu cepat panasnya Teman-teman Jadi ketika dinyalakan Itu Sudah langsung hangat Gitu teman-teman Pancinya Nah ini pegangannya Seperti ini Dan untuk Atas ini Nah ininya Ini tuh sama sekali Gak panas ya teman-teman Jadi yang panas itu Hanya bawahnya aja Jadi kita pegang Ini tuh gak panas Oh iya teman-teman Jadi cara mencucinya Itu Emang sedikit Agak mengkhawatirkan ya teman-teman Jadi aku tuh Biasanya Mencuci panci ini tuh Bagian atasnya aja Dan pinggir-pinggirnya Teman-teman Karena bagian pinggir pun Jangan sampai kena colokan kabelnya Teman-teman Dihawatirkan konslet atau rusak Dan bagian bawahnya pun Itu Diusahakan Jangan sampai kena air ya teman-teman Karena Di bawahnya itu Terdapat kabel-kabel juga ya teman-teman Nah aku juga Kurang mengerti ya teman-teman Disini tuh Di tengahnya Nah disini Ada sekatnya gitu ya teman-teman Jadi aku gak tau Ini bisa dibuka atau enggak Tengahnya Jadi cara mencucinya itu Kita lepas dulu Kabelnya ya teman-teman Nah ini Garis hitam di tengah ini Aku tidak tau Bisa dilepas atau tidak Tapi aku pernah mencoba Ini tidak bisa dilepas ya teman-teman Nah jadi kita harus hati-hati Mencuci bagian pinggirnya Dan kita juga harus hati-hati sekali Mencuci bagian belakangnya ya teman-teman Nah disini tuh Di dalamnya tuh ada kabel-kabel gitu Jadi jangan sampai kena air ya Diusahakan Nah banci listrik yang aku punya itu Merek New Style ya teman-teman Aku coba cari di marketplace Di Tokopedia Ini ternyata di Tokopedia itu Ada official store-nya New Style ya teman-teman Nah jadi aku cek harganya Sekitar Rp169.000 gitu ya teman-teman Yang model seperti ini Ini menurut aku worth it banget Dengan melihat multifungsinya ini ya teman-teman Gimana gak multifungsi Panci ini tuh bisa menggoreng Merbus Mengukus Pokoknya semua bisa memanggang juga Aku pikir ini bisa banget ya teman-teman Nah tapi menurut aku Panci ini masih ada kekurangannya ya teman-teman Yaitu penggunaan listriknya Yang lumayan cukup tinggi Nah di kardusnya pun ada Keterangan wattnya ya teman-teman Tapi aku lupa berapa Tapi aku bisa bilang ini cukup tinggi Kenapa? Karena aku pernah memasak di panci ini Berbarengan dengan memasak nasi di Magicom Lalu listrik aku gak kuat teman-teman Jadi listrik aku tuh mati Beberapa kali dicoba juga tetap mati Nah jadi harus salah satu gitu Memasak nasi dulu di Magicom Atau memasak dulu di panci ini Tapi menurut aku itu masalah Yang masih bisa diatur lah ya Sama kita Masih ada solusinya gitu Nah Tapi menurut aku ini Wajib punya banget Buat ibu-ibu Atau Teteh-teteh Anak kosan Yang gak bisa masang gas Kayak aku Ini wajib punya sih Jadi kalau misalnya di rumah Gak ada orang Yang bisa masang gas Dan tiba-tiba Kalian lagi masak Terus gasnya habis Ini solusi banget ya teman-teman Jadi kalian wajib punya deh ini Apalagi ini multifungsi banget Baiklah teman-teman Mungkin cukup sekian review Tentang panci listrik ini Dari aku Semoga bermanfaat Buat kalian Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk klik like Comment dan subscribe Bye